Oke, soal berikutnya masih tentang hukum Newton Sebuah balok bermasa M sama dengan 9 kg Berada pada permukaan mendatar yang kasar Dengan koefisien gesekan statis 1 per 3 Jadi µS sama dengan 1 per 3 Balok kemudian didorong dengan suatu gaya pada arah theta Dimana tangan theta adalah 3 per 4 Seperti ditunjukkan pada gambar Besar gaya minimum yang harus dikerjakan pada balok Agar balok tepat akan bergerak adalah Nah, untuk menjawab soal seperti ini Tentu kita harus gambarkan dulu gaya-gaya yang bekerja pada benda Dan itu akan lebih mudah ketika kita menuliskan dalam bentuk diagram gaya Jadi itu akan lebih mudah ketika kita menggambarkannya dalam bentuk diagram gaya Nah, disini karena benda didorong oleh gaya F Seperti ini ya Maka ini benda kan memiliki kecenderungan bergerak ke kanan Karena didorong dari kiri ya Nah, maka arah gaya gesek ke kiri Karena benda memiliki kecenderungan bergerak ke kanan Maka arah gaya geseknya ke kiri Karena menghambat gerak benda Itulah gaya gesek Jadi ini F, gaya gesek, arahnya ke kiri Maka kita gambarkan gaya-gaya yang bekerja pada benda ini Dalam bentuk diagram gaya Nah, pertama gaya F Jadi kita tuliskan dalam bentuk vektor Dimana pangkal vektor itu terhubung pada satu titik disini ya Nah, gaya F dengan arah theta begini ya Tentu gaya F ini yang mendorong benda itu punya komponen pada arah X dan arah Y Jadi ini arah X atau arah mendatar atau arah horizontal Kemudian ini arah vertical ya Atau pada arah atau sumbu Y Nah, punya F ini punya komponen pada arah X dan arah Y FX dan FY Nah, kemudian ada gaya gesek tadi arahnya ke kiri Maka begini ya Kemudian ada gaya berat benda yang arahnya menuju pusat bumi Nah, karena benda menyentuh bidang permukaan Ya, karena benda menyentuh permukaan bidang ya Maka tentu benda ini Bekerja pada benda gaya normal ya Oleh bidang Jadi ini gaya normal, gaya berat ke bawah ya Oke Jadi gaya normal arahnya tegak lurus bidang seperti ini Inilah diagram gaya-gaya yang bekerja pada si benda ini Nah, disini kita punya informasi bahwa tangen teta adalah 3 per 4 Ya, tangen itu definisinya adalah Sisi, sebenarnya sin teta per cos teta ya Atau kalau kita spesifikan lagi adalah Sisi depan sudut teta itu ya Dibagi dengan sisi dekatnya Maka sisi depan sudut teta ini ya Adalah 3, sisi dekatnya adalah 4 Jadi 3 per 4, maka disini 3, disini 4 Ya kan Nah, otomatis Sisi ini, sisi miring ini adalah 5 Ya kan, 3, 4, 5 Tinggal kita terapkan teori 5 Pitagoras ya Jadi 3 akar kuadrat dari 3 kuadrat sama 4 kuadrat Hasilnya adalah 5 Ya Nah, ini sisi miringnya adalah 5 Jadi kalau kita pandang ini sebagai sisi 3 siku-siku Maka sisi miringnya adalah 5 Ya Kemudian, dari sini kita dapatkan informasi bahwa cos teta Kalau kita ingin mencari komponen gaya F ini pada X dan Y Cos teta adalah sisi dekat sudut ya Dibagi dengan sisi miring Berarti Fx per sisi miringnya adalah F Ya, Fx per F Maka dari sini kita dapatkan Fx adalah F kali cos teta Kemudian, sinus teta adalah sisi depan sudut dibagi dengan sisi miring Sisi depan sudut ini tidak lain adalah Fy ya Ini ya Fy per sisi miring F Maka Fy adalah F kali sinus teta Jadi inilah komponen gaya F pada arah X Y itu Fx dan pada arah Y itu Fy Nah, sekarang kita coba terapkan hukum Newton pada kasus ini Ini Benda Kita lihat di sini ada kata kuncinya bahwa Balok tepat akan bergerak Ya, balok tepat akan bergerak Maka Di sini bendanya tentu masih diam Ya, bendanya masih diam Nah, maka Kita terapkan Kalau kita tinjau dulu pada arah Y Arah Vertikal Ya, maka sigma Fy sama dengan M kali Ay sama dengan 0 Karena tidak punya percepatan pada arah Y ya Bendanya Nah, sigma Fy, gaya-gaya yang bekerja pada arah Y itu hanya 2 Yaitu Fy dan N 3, sorry 3 ya Fy, gaya berat, dan gaya normal Ya Nah, dimana Fy dan W ini saling menjumlakan Karena searah, ya kan Karena searah Aranya ke bawah, ke Y ya Di sumbu negatif ya Fy tambah W Kurang N N-nya kan ke atas ya Jadi Fy tambah W Ya, kurang N Sama dengan 0 Sehingga dari situ kita dapatkan persamaan gaya normal Yaitu Fy kan F sinus teta Kita ganti F sinus teta tambah W Sama dengan N N-nya Kalau pindahkan ke kanan ya Jadi inilah persamaan gaya normal F sin teta tambah W Gaya berat Yang kita peroleh dari Peninjauan pada sumbu Y Berikutnya, tadi kita katakan bahwa Benda diam ya Karena tepat akan bergerak Artinya bendanya masih diam Ya Nah, pada arah AX Ya, arah X Sigma FX sama dengan M kali AX sama dengan 0 Karena bendanya diam ya Percepatan pada arah X 0 Jadi disini 0 Gaya yang bekerja pada benda Pada arah X Itu hanya 2 Yaitu FX dan F FX dan gaya gesek Ya Nah, ini saling berlawanan Ya Maka saling mengurangkan Yaitu FX kurang F Nah, gaya gesek yang bekerja pada benda yang diam Adalah gaya gesek Statis Ya Maka FX kurang FS Sama dengan 0 Nah, FX nya F cos theta Ini Kurang Persamaan gaya gesek Yaitu koefisien gesek Kali gaya normal Ya Ini persamaan umum dari gaya gesek Maka ini menjadi F cos theta Kurang mu S G normalnya kita ganti dengan ini F sin theta Tambah W Ya Maka Normalnya kita ganti jadi F sin theta tambah W Sama dengan 0 Maka kita masukkan F cos theta tadi ya Cos theta Ini kan cos theta Adalah 4 per 5 Ya kan Cos theta 4 per 5 4 per 5 Kurang Mu S Koefisien gesek statis Adalah 1 per 3 1 per 3 F Sin theta Sin theta adalah 3 per 5 Ya kan Depan permiring 3 per 5 Tambah G berat W adalah M kali G Kalau kita gunakan G nya 10 10 meter per sekuan kuadrat Maka 9 kali 10 adalah 90 Ya M kali G Jadi seperti ini Nah ini menjadi ya Kalau kita kalikan F Menjadi 4 F Per 5 Ya Kurang Ini Seperti 3 akan mengali Kedua suku di dalam kurung ini Ya kan Maka 3 ini saling membagi Jadi coret ya Maka tinggal F per 5 Kemudian ini ya Negatif ini kali positif Kurang ya Jadi negatif ya kan Jadi ini kurang 90 Bagi 3 ya kan Seperti 3 kali 90 adalah 30 ya Maka ini kita selesaikan Menjadi seperti ini Ini penyebutnya sudah sama Sama-sama 5 ya kan Maka 4 F Kurang F Kurang F adalah 3 F Jadi 4 kurang 1 ya 3 F per 5 Sama dengan Ini Pindah Jadi Sama dengan 30 ya Kalau di luas kiri Kita bagi 3 Maka di luas kanan Juga kita bagi 3 Ruas kiri Dibagi 3 Hasilnya 1 per 5 F Ruas kanan Dibagi 3 Hasilnya 10 Maka F Sama dengan Ya 5 kali 10 Ya kan Hasilnya adalah 50 Newton Jadi inilah Gaya minimum yang harus diberikan pada balok Agar balok tepat akan bergerak Ya Nah Maka Disitu Kalau Bendanya Sorry Kalau Gaya yang diberikan Ya ini kan Besar gaya minimum yang harus dikerjakan pada balok Agar balok tepat akan bergerak Ya Jadi inilah Bendanya masih diam Ya Jadi 50 Newton Jawabannya adalah E Selamat menikmati